Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam hangat teman-teman digital marketer, jumpa lagi dengan saya Rahman Junaidi dari Rahman Review dan di kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana caranya teman-teman bisa membuat kartu nama digital untuk teman-teman gunakan di berbagai platform sosial media seperti di Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, dan lain-lain ya nah sebelum saya melanjutkan saya ingin menjelaskan sedikit untuk teman-teman kenapa sampai teman-teman harus menggunakan bio link app ini nah jadi contohnya seperti sosial media Instagram contohnya ya nah disini di bio ini kita hanya bisa memberikan satu link saja jadi satu link URL saja di bio nah kalau kita edit nah seperti ini ya sedangkan untuk teman-teman yang jualan online ataupun mempromosikan produk ini pasti memiliki link yang banyak nah jadi salah satu caranya adalah dengan meletakkannya di satu tempat jadi ketika orang mengunjungi profil di sosial media maka teman-teman juga bisa ada potensi untuk linknya terlihat seperti itu oke langsung saja jika teman-teman belum mendaftar silahkan register dulu disini nah karena ini kita sudah daftar sudah aktif langsung kita login klik disini oke langsung saja nah disini masih kosong disini ada project ya jadi project ini contohnya misalnya teman-teman ada jualan dua produk ya dua produk ataupun membuka jasa itu teman-teman bisa menggunakan di project nah dalam contoh ini saya membuat project untuk rahman review oke nah jadi link-link yang berkaitan dengan affiliate ini contohnya ini akan dimasukkan ke dalam project rahman review ini oke langsung saja kita buat create nah ini supaya untuk membedakan ya jadi teman-teman juga manajemennya lebih mudah seperti itu nah misalnya jika saya ingin membuat bonus saya create lagi project ini bonus ya bonus affiliate nah seperti itu oke itu saja yang membedakan nah selanjutnya kita klik disini buat link create nah disini ada dua jadi yang pertama kita buat adalah biolink pack jadi halaman biolink jadi kartu nama ya kartu nama digital oke langsung saja disini pada saat mengisian url teman-teman diharapkan tidak menggunakan spasi ya jadi langsung saja rahman review oke kemudian klik create biolink nah ini sudah jadi nanti tampilannya bisa teman-teman lihat disini oke disini ada preview nya di samping kanan nah disini tinggal disesuaikan seperti customize warna ya bisa teman-teman lihat ini untuk berubah warna dalam contoh ini saya biarkan seperti ini saya pakai yang ini saja oke langsung verify tidak usah kemudian ini branding nah branding display branding oke branding nya apa ya rahman review saja rahman review dari contoh nah ini url nya adalah alamat website yang nanti dimuncul di bawah sini ya oke link nya saya pilih putih oke update oke langsung coba kita refresh dulu oke sudah ada ya link rahman review disini kemudian berikutnya nah ini untuk tampilan waktu link ini di share ke sosial media seperti di whatsapp ataupun di facebook nanti akan muncul preview tampilan seperti ini rahman review saya tulis gini saja rekomendasi digital mereputin tools dan e-cours bebasin online terbaik oke nah untuk gambar bisa teman-teman pilih juga saya cari gambar dulu oke gambar yang biasa saya gunakan untuk rahman review disini ya mana ya oke yang ini saya pilih kemudian font saya biarkan saja font nya tapi teman-teman bisa memilih ya disini ada jenis-jenis font nya kemudian font nya ukuran 16 bisa diperbesar tergantung selera nah kemudian ini kalau mau dikasih password silahkan kalau tidak juga tidak masalah saran saya tidak usah dikasih password ya kemudian advance nah ini ini masuk dalam project rahman review seperti itu ini dikosongkan saja kemudian klik update oke sampai disini sudah jadi ya sudah jadi kita langsung ke bagian blog oke blog nah klik add blog jadi yang pertama itu biasanya di bagian atas itu avatar ya avatar ini foto profil silahkan teman-teman masukkan disini saya pilih untuk rahman review berupa logo saja oke oke saya kira itu cukup nah sudah kelihatan kemudian add blog lagi disini heading jadi disini ada heading 1 heading 2 dan heading 3 disini saya tulis rahman review oke seperti itu nah kemudian add blog lagi teman-teman bisa kita masukkan paragraf ya disini rekomendasi digital marketing terus dan actors business online terbaik oke submit nah oke sudah jadi kemudian saya ingin meletakkan link link oke disini namanya official website oke disini rahman review oke seperti ini nanti tampilannya tapi teman-teman juga bisa mengedit ya mengedit ini buka di tab baru kemudian thumbnailnya juga teman-teman bisa apa namanya bisa dipilih kalau teman-teman ada file iconnya coba saya tes bisa enggak ya coba update oke bisa oke mantap kemudian ini border silakan teman-teman disesuaikan sesuai selera ini apa ya bonus coba kita lihat dulu update kemudian oke seperti ini ya seperti ini oke saya reload dulu halamannya nah disini teman-teman juga bisa dengan mudah untuk drag seperti ini ya misalnya mau dinaikkan seperti itu untuk merubah posisi tinggal geser saja teman-teman tekan kemudian geser sampai di posisi langsung dilepaskan oke nah ini sudah agak berantakan oh sudah oke nah kemudian ini bisa di copy juga duplicate oke submit nah kemudian disini marketplace marketplace nah marketplace produk digital terbaik oke untuk thumbnailnya saya pakai yang ini juga sama ya oke update nah seperti ini kemudian animasinya saya hilangkan oke cukup satu saja animasinya tidak usah terlaluan ya oke nah setelah itu teman-teman juga bisa menambahkan apa lagi ya video video juga bisa video ini oke kita lihat contoh saja dulu kita copy url videonya ini saya ambil dari channel rahman review ya oke video url paste tekan disini submit oke sudah ada ini akan saya geser ke sini ya oke disini mungkin ops saya turunkan sedikit oke kita reload lagi nah sudah jadi seperti ini oke nah untuk tombolnya sendiri bisa teman-teman edit ya untuk warna maupun animasi oke coba saya tombolnya ini border oh ini border background biasanya background mana sih background ini nah ini ini background coba saya ubah sedikit nah ini sudah ada preview nya disini ya oke untuk text nya saya bikin putih mungkin nah seperti ini bisa teman-teman lihat gampang sekali nah ini teman-teman bisa menggunakannya di apa namanya di hp sangat sangat mudah karena tampilannya sudah mobile friendly oke saya kira itu saja video tutorial untuk membuat kartu nama digital ini jika masih ada yang ditanyakan silakan teman-teman bertanya di group atau meninggalkan komentar di bawah videonya oke sukses selalu buat teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax